hai oke teman-teman kita lanjutkan untuk tutorial bagaimana melihat keberlangsungan atau hasil dari ujian menggunakan extraordinary CBT ini nah sekarang saya sudah ada di menu dashboard ya rekan-rekan dan ini juga sudah di set untuk peserta ujian dan juga soal-soalnya sudah dicontohkan ya sekarang kita lihat dulu sebelum dicek bagaimana peserta ujian kita lihat di bagian menu utama di menu ujian nah sebelumnya saya sudah membuat ya di sini ada dua nama ujian yaitu ASTS DKP 01 dan juga tengah semester rekan-rekan nah disini ada ASTS DKP sudah di di sedang ya sedang diujikan sedangkan yang tengah semester itu warnanya warna merah ini sudah lewat ya untuk tanggalnya di m-up untuk jamnya yaitu jam 1847 kalau yang ASTS DKP itu tanggalnya adalah tanggal 24 bulan 10 ya jam 7 mulanya berarti tepat pada setelah video ini sedang dibuat ya seperti itu Nah kalau ini tanggalnya sudah lewat sekitar dua hari ya rekan-rekan nah sekarang kita fokus aja ke bagian ASTS DKP ya rekan-rekan lihat dulu di event ini event sudah saya buat ya kartu peserta dan berita acara juga namanya itu sudah dibuatkan ini kalau lebih jelasnya ada di video sebelumnya Nah sekarang kita masuk ke jadwal dulu kita lihat dulu di sini settingannya ya rekan-rekan event opsionalnya ini tidak usah diisi karena kita tidak akan akan tidak usah ya tidak usah mengatur ulang ya jadi kita tinggal diikuti sebagaimana peserta di upload kan saja seperti itu nah ini untuk grupnya atau kelasnya ini untuk bangsoalnya ini untuk nama ujiannya rekan-rekan ini untuk tanggalnya dan di bawah juga masih ada more setting yaitu eh mulai ujian durasinya 60 menit dan di bawah tidak ada settingan lagi karena sesinya sudah disesuaikan ketika pada waktu upload bagi yang belum mengerti silahkan tonton video sebelumnya ya biar kita bisa paham dan bisa sinkron dalam mencontohkan untuk video yang berlangsung kali ini Oke setelah itu rekan-rekan nah ini kita masuk aja di menu ujian ada status ujian rekan-rekan nah untuk status ujian berarti menandakan bahwa ujian ini sedang sudah sedang aktif atau tidak aktif ya kebetulan yang ASTSDKP ini sudah aktif dan tokennya sudah dirilis ya yaitu eh sembilan hak ward nah seperti itu dan dibawah ini juga ada status peserta rekan-rekan nah ini sudah dua nama yang sudah masuk ya dan kita akan coba lagi untuk eh peserta selanjutnya biar mudah rekan-rekan jadi cara melihat pengerjaannya ya ini kita buatkan aja dua tab seperti ini jadi ada di sebelah kanan ini tempat siswa mengerjakan dan di sebelah kiri adalah tempat admin biar kita paham ya rekan-rekan cuma nanti tapi eh tabnya kita buat secara dominan aja seperti itu Oke karena disini udah masuk ya rekan-rekan jadi kita coba di perkecil ya untuk bagian eh adminnya sekarang kita fokus untuk bagian pesertanya atau siswanya ya rekan-rekan ini kita masukkan aja misalkan uj 010 untuk passwordnya sama yaitu pss uj 010 ya maaf kita coba sepertinya salah ya nah ini harusnya pss tidak menggunakan uj tapi kosong 10 saja seperti itu kita login nah ini sudah ada ya rekan-rekan atas nama detik kusmawati ya hasil ujiannya belum ada karena dia belum mengerjakan ujian untuk atsdkp Oke kalau sudah kita cari yang tadi ini jadwal ujiannya dijadwalkan di astsdkp sedangkan untuk tokennya rekan-rekan bisa lihat di di bagian status ujian ini adalah tokennya H9H ward kita copy aja nanti bisa disampaikan di ruang pengawas ya kalau seperti ini Oke kita mulai setelah dimulai kita pilih aja ya secara random nah ujiannya ini udah berakhir ya tinggal di checklist aja sebagai peserta dan ditekan selesai Oh sebentar waktu minimal pengerjaan belum terpenuhi artinya harus mengerjakan selama satu menit ya jadi kalau belum satu menit ini belum bisa diakhiri ya kita tunggu aja dan video nanti kita akan skip ya atau akan dipercepat biar tidak terlalu banyak menunggu rekan-rekan nah saya rasa sudah ini kita akhiri ujian lalu kita selesai nah ini sudah ya tadi adalah uji kosong sepuluh ya kita ke halaman utama untuk detikus mawati nah sekarang kita masuk ke status ujian ya disini maaf maksud saya kita masuk ke bagian status peserta nah ini ya kita lihat kita di bagian atas dkpi ini kita repress datanya terbesar dulu nah ini udah aja ya uji kosong satu sepuluh atas nama detikus mawati ini sudah mengerjakan kalau terjadi kendala rekan-rekan bisa dilakukan reset ujiannya maksudnya reset ujian itu supaya si siswa itu bisa masuk kembali ya kalau misalnya komputernya atau mau pindah seperti itu oke sedangkan untuk blok peserta ini tidak tidak ada yang di blok ya atau statusnya yang tidak aktif seperti itu dibawah juga ada menu pengelolaan ada koreksi dan esai ini kita skip aja dan yang selanjutnya ada reporting ya kalau reporting itu di bagian catatan peserta ini berdasarkan bank soal kalau kita download Nah kita pilih aja ujiannya rekan-rekan lalu kita download kembali nah pilih ujian terlebih dahulu sebentar nah ini Hai harusnya di Oh ini maaf ini kelewat nah ini ATS DKP dan kita download Hai ini untuk mata pelajarannya ya Nah sudah bisa kita lihat nih capaian siswanya rekan-rekan kalau dilihat di bagian capaian siswanya nah ini adalah nama-nama yang tergabung dari eh 28 peserta yang dimasukkan di dalam sesi satu ya atau di dalam DKP satu seperti itu Oke kita close dulu itu untuk report dan yang selanjutnya ada ini kesulitan soal ya kita lihat aja ya kita analisa kalau ini ehm di apa dihasilkan dari bagaimana soal itu dibuat ya rekan-rekan nah kebetulan soal ini eh dibuatnya dari template ya jadi saya tidak belum belum bisa menjelaskan bagaimana soal ini masuknya ke dalam kategori hot atau kategori lots ya karena kita fokus ke dalam penggunaan aplikasinya untuk mengelola jenis soal silahkan eh kepada atau oleh guru bersangkutan seperti itu nah selanjutnya ada hasil ujian rekan-rekan nah ini bisa dilihat ya ada jadwal ujian ini siapa aja bisa dilihat juga untuk detail jawabannya dari hasil ujian pesertanya nah ini juga jurusannya dipilih atau ada menu per page yaitu jadi tampilan dari bagian halaman ini apakah 10 halaman yang ditampilkan maaf 10 peserta yang ditampilkan per halaman seperti itu nah biasanya di sekolah juga ada yang namanya leger dah ini aplikasi ini sudah memfasilitasi leger untuk siswa ya kalau kita lihat di sini di bagian yang namanya ujian sumatif ini bisa dilihat teman-teman nomor pesertanya masukkan saja uj 010 lalu kita cari dan download nah ini sudah ada kita save aja dulu lalu kita lihat di bagian legernya uj 0010 atas nama detikus mawati nah ini soal-soal yang sudah dikerjakan oleh detikus mawati ya bila mana nanti dibuatkan leger namun dalam hal ini karena ujiannya belum lengkap rekan-rekan jadi belum bisa ada nilainya ini nanti teman-teman bisa disimulasikan lebih lengkap lagi untuk pengerjaan dan juga soal-soalnya nanti akan terlihat lebih lengkap seperti itu untuk setting ya kita skip aja nah ini kalau kita bisa bertindak sebagai admin ya rekan-rekan kalau bertindak sebagai guru ya untuk mengoreksi kita bisa menggunakan akun admin yang sudah dibuatkan oleh adminnya disana ada di bagian menu utama ya ada di bagian user harusnya ada disini nah disini user atas nama Riana atas nama ini kasih at silerin.com ya kita coba menggunakan akun akun yang tadi kita logout dulu lalu kita masuk sebagai admin rekan-rekan oke kita copy aja lalu kita pastikan nah ini masukannya sebagai guru ya kalau tadi sebagai admin sekarang kita masuk sebagai guru kita copy aja disini rekan-rekan untuk emailnya masukkan setelah itu passwordnya ya 464666 oke sepertinya nama dua saja sebentar satu lagi nah ini sudah masuk ya kalau tadi tampilan sebagai siswa sebagai admin dan siswa sekarang sebagai guru di dalam guru itu tidak ada pengaturan data master ya atau data dasar seperti pengaturan peserta dan juga pengaturan ujian soal juga disini eh pembuatan soalnya bisa cuman nanti disesuaikan dari pengaturan adminnya itu sendiri seperti itu nah selanjutnya ada file media itu ya eh untuk file-file gambar dan bahan-bahan untuk ujiannya nah disini ada status ujian nah kalau ini bisa lihat ya kenapa karena si guru itu bisa bertindak sebagai pengawas rekan-rekan nah ini ya fiturnya sama dengan yang tadi untuk blok peserta ini tidak ada selanjutnya di bagian koreksi nah ini nih ini di bagian koreksi guru diberikan akses ya karena koreksi itu bagian dari di wenang guru pengajar atau staff pengajar seperti itu ya jadi ada beberapa menu yang hilang di dalam penggunaan eh menu admin ya di salah satunya adalah data master yang dihilangkan hanya ada di bagian bank soal untuk membuat soal status ujian dan status peserta untuk mengetahui atau mengelola atau mengawasi peserta yang sedang ujian terakhir ada pengelolaan eh koreksi soal ya itu aksesnya yang diberikan untuk seorang guru atau seorang pengajar oke teman-teman itu dulu sepertinya untuk tutorial kali ini saya rasa untuk semua tampilan dan juga fitur-fitur mendasar sudah selesai ya saya harap bisa dimengerti terima kasih selamat mengerjakan selamat mengerjakan